Dugaan bahwa ada penembakan gas air mata dan tabung gas itu mengenai tubuh korban. Bapak Direktur EPWNTB yang saya hormati, saya mungkin agak berbeda perspektif saya dari teman-teman yang lain dalam melihat perawatika yang ada ini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa komponen penting dalam sistem peradilan pidana atau dalam krimen justi sistem ini tentu adalah kepolisian. Karena disitulah diawali penentuan apakah ini perbuatan pidana atau tidak, lalu nanti dilanjutkan ke penyaksaan, penyaksaan ke hakim, hakim kelapas dan lain-lain. Artinya apa, teman-teman? Saya melihat dalam proses yang berlangsung dalam kepolisian ini, saya masih melihat pelaksanaan dan implementasi hukum yang dilakukan itu berjalan normal. Pertama, misalnya kita bicara tentang protection on the law atau perlindungan hukum yang memberikan itu berjalan dengan baik. Kemudian, equal justice under the law juga pun berjalan dengan baik ya, adanya keadilan, transparan, ukuran transparansi yang datang menurut kepolisian. Kemudian diberikan kita SPHP, itu yang disampaikan oleh Azmi tadi. Nah, bicara tentang kepolisian tadi yang kita bicara kecil, memang kesuksesan kepolisian kalau menyelesaikan problem hukum yang diadukan atau yang dilakukan pada institusi kepolisian ini akan melahirkan transparansi yang baik. Itu tolok ukur good government tadi, pemerintah yang baik tadi, tolok ukurnya ada keberterimaan polisi dan laporan-laporan kemudian. Nah, cuman beberapa hal juga terjadi misalnya. Ada ketimpangan dalam perlindungan yang terjadi di kepolisian, sehingga tidak jarang kita menemukan dalam kelompok-kelompok dosial masyarakat kita itu ada sikap semacam better society, ada semacam ketidakpercayaan masyarakat itu terhadap kepolisian. Ini implikasi dari mandatnya perlindungan, kemudian kurangnya progres kepolisian dalam menangani, dan kurangnya transparansi kepolisian dalam perniagaan hukumnya. Ini kalau kita cermati dalam kasus ini, yang kita hadapi ini sebenarnya bukan persoalan yang mudah. Yang kita lawan ini adalah instansi kepolisian. Ini dugaan kan kita diperhadapkan dengan instansi kepolisian. Nah, dugaan ini lahir dari fakta lapangan bahwa ada beberapa saksi yang menyampaikan dugaan bahwa ada penembakan gas air mata dan tabung gas itu mengenai tubuh korban. Nah, argumentasi ini teman-teman harusnya, harus kita kejar. Nah, kalau kita bicara dalam hukum penelaran dan penelaran hukum itu, ada tahapan teman-teman. Kita harus mulai dari fakta-fakta menjadi data, lalu kita olah dengan logika. Nah, kita ini kan sudah ada, fakta hukumnya ada, ada orang yang meninggal, setakatanya. Kemudian, syarat datanya, kita punya rekamedis. Sebelum beliau meninggal, beliau setelah lebih dahulu dilarikan ke puskesmas. Atau ke rumah sakit terdekat. Nah, tentu ada rekamedis. Tentu ada rekamedis awal yang disampaikan oleh rumah sakit. Bahwa penyebabnya ini, ini loh. Oh, ini luka yang menyebabkan beliau meninggal itu ini loh. Lukanya di kiri, di kanan, atau di belakang, kan? Nah, menyambung dengan rekamedis tadi, didukung juga oleh argumentasi salah satu saksi kita tadi. Saksi kita menyampaikan, ada dugaan kematian beliau itu akibat penembakan gas air mata dan tabungnya yang mengenai tubuh. Tubuh dari almarhum ini. Sehingga menyebabkan beliau meninggal. Kenapa saya menyampaikan tidak maksimal pekerjaan teman-teman di lapangan ini, Pak Defer? Karena tadi ada beberapa dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian. Ada semacam argumentasi yang ditahan. Ada semacam dugaan teror psikologis yang dilakukan oleh salah satu penyidik dan penyidik yang ada di sana. Nah, itu dugaan tidak teror psikologis yang dilakukan. Sehingga saksi-saksi yang kita ajukan itu tidak memberi keterangan, Pak. Keterangan yang benar, tepat. Padahal ukuran hukum itu, Pak, kalau saya baca dalam buku profedi, buku teori hukum buktian, ada satu asas, itu aktori. Inkubik onus perbanding. Siapa yang membuktikan, siapa yang menuntut dan melaporkan, dia yang membuktikan. Artinya, syarat sebut aktif asas ini, dia mengharuskan bukti itu harus terang benar-benar, Pak. Itu yang harus kita lakukan. Nah, konsekuensi dari asas ini, kita bicara pada The Wismiddel, tentang alat bukti, Pak. 184. Nah, kalau misalnya di alat bukti kita ilmah, kita tidak bisa menyalahkan kepolisian dalam proses ini. Karena argumentasi teman-teman yang saya perhatikan tadi, tidak juga melihat faktor-faktor lain yang menghambat ini. Sehingga kasus ini berjalan agak panjang. Pak Tuan, agak panjang menurut saya. Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan, karena kita menghadapi dugaan kita ini, kita menghadapi satu institusi besar, kita benar-benar kerjanya harus ekstra dan berpola, Pak Tuan. Menurut saya, kita harus berpola kerjaan kita. Walaupun misalnya kalau kita bicara tentang teori dan tentang hukum, Pak Tuan, ada hukum itu kepentingan orang yang berkuasai. Dan itu sampaikan. Pada akhirnya, hukum ini tidak lebih dari ajang untuk menghakimi satu sama lain. Yang kaya menghakimi yang lemah. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Sehingga untuk menghindari penghakiman, kemudian pengkerdilan dalam proses hukum ini, kita harus mengupayakan secara maksimal pengawalan ini. Kalau bahasanya Mami tadi, ada istilah pelayanan prima. Kita ini pendampingan prima. Kayaknya begitu ya. Pendampingan prima dalam rangka memberikan kejelasan kasus ini. Sehingga apa yang diharapkan oleh keluarga, dan kita bersama ini bisa ada titik temunya. Sepanjang tidak kita lakukan hal-hal itu, menurut saya akan sulit sekali bagi kita dalam membongkar kasus ini. Karena kita diperhadapkan dengan dugaan institusi besar yang terlibat dalam kematian korban di salah satu kontestasi pirkades ricu di Ambalawi itu. Menurut saya, Pak Ketua, kepolisian juga tidak bisa merentukan ini perbuatan pidana atau tidak kalau tidak ada bukti atau barang bukti yang menunjuk pada satu peristiwa itu. Itu mustahil itu, Pak Ketua. Mau kita lakukan dengan cara apapun, mau menekan dengan gerakan-gerakan sisi society misalnya atau media sosial pun, kalau tidak ada bukti yang mengarahkan bahwa itu dilakukan oleh siapa juga agak sulit. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Wabilahi taufiq wa lindaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.